Prototype Plak Beton Berbahan Limbah Marmer Untuk Perkerasan Jalan Tipe Kaku Atau Rigid Pavement Prototype ini merupakan hasil dari pengembangan penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan limbah pasir marmer sebagai material substitusi agregat pasir sungai pada perkerasan kaku Sebelum dibuat plat beton dilakukan pengujian awal yaitu bahan penyusun dan uji tarik tulangan baja Bahan baku pembuatan prototype plat beton rigid pavement adalah semen PC, pasir sungai dari Lumajang, pasir marmer dari Tulun Agung, keripil pecah mesin, dan air Juga tulangan baja yang dipasang string gauge dan dirangkai pada bekesting plat Setelah itu dilakukan proses pengapitan tulangan baja, pemasangan string gauge pada tulangan baja, pemasangan plastik pada bekesting, dan pemasangan tulangan pada bekesting plat Selanjutnya adalah proses pencampuran bahan yaitu pasir sungai, pasir marmer, keripil, semen, dan air Kemudian dilakukan proses pengecoran plat beton rigid pavement Adukan beton dituangkan ke dalam bekesting plat, dan dilatakan dengan vibrator agar beton menjadi padat dan tidak berongga Proses pemeliharaan plat beton rigid pavement dilakukan dengan membasahi beton menggunakan karun bongi yang disiram dengan air Pengujian selam beton Dilakukan pada beton segar untuk mengetahui nilai selam beton apakah sudah sesuai dengan nilai selam yang sudah direncanakan pada mix design Setelah beton berumur 28 hari, kemudian dilakukan uji tekan dan hasil beton menggunakan mesin uji tekan Uji tekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah beton yang sudah dibuat sudah sesuai mutunya dengan yang direncanakan pada mix design Uji CBR tanah untuk tumpuan plat rigid pavement dilakukan untuk merancang nilai CBR tanah yang dipakai sebagai tumpuan plat atau filter pavement Pengujian CBR ini dilakukan pada tiga titik, yaitu di tengah plat dan di ujung plat Selanjutnya dilakukan pemasangan tanah pada box baja sebagai tumpuan plat rigid pavement Tahap selanjutnya adalah melakukan uji prototipe plat berbahan limbah marmer untuk rigid pavement Terima kasih Terima kasih Terima kasih 2, 3,6, 4,1, 4,3, 4,7, 5, 5,1, 5,5, 5 ton, 6,2, 7,8, 7,2, 7,6, 7,7, 7,8. Data-data hasil pengujian klub beton ini kemudian diolah dan dianalisis. Dan didapatkan hasil mutu dan kinerja klub beton berbahan libah maror sebagai rigid pavement sesuai dengan standar yang diharapkan. Terima kasih telah menonton!